Gina Sonia Pane adalah seorang mahasiswi yang cerdas dan berbakat dari UIN Syahada Padang Sidimpuan. Ia merupakan putri dari Bapak Muharram Pane dan Ibu Amelia Mashito Ritonga. Gina memiliki ketertarikan yang mendalam terhadap bidang dakwah dan ilmu komunikasi khususnya dalam program studi komunikasi penyiaran Islam. Cita-cita Gina tidak berhenti hanya pada tingkat sarjana. Ia bercita-cita untuk melanjutkan pendidikan kejenjang S2 guna memperdalam pengetahuan dan keterampilannya di bidang tersebut. Gina memiliki semangat yang kuat untuk terus belajar dan mengembangkan diri agar dapat memberikan kontribusi yang positif dalam dunia dakwah dan komunikasi. Sejak awal, Gina telah menunjukkan minatnya dalam jurnalistik dan kewartawanan. Ia sering berperan sebagai voiceover dan penyiar dalam berbagai proyek dan kesempatan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gina Senyapane. Alumi dari Uin Syekh Adi Sakrasat Ambat Adari, Padang Sedimpuan. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Dalam kehidupan sehari-hari kami adalah berjualan kain, berangkat pagi-pagi sebelum subuh dan solat subuh di tempat jualan. Sewaktu menyekolah anak-anak muda-mudahan, tidak ada yang paling sulit. Asal mahu biaya sekolah muda didapat, sekolah mula mengumulat kawamu amangina syat kalak. Angguah ada biaya untuk tukul-tukul ini na doang. Kami sungguh serharu dengan raihan Gina Sonia yang telah mendapat prestasi terbaik. Kami merasa hilang lelah kami dalam berjuang untuk menyekolahkan anak-anak. Alhamdulillah mudah-mudahan jadi penopang pendukung sama teman-teman sekalian untuk menyekolahkan anak-anaknya. Mudah-mudahan kepada anak kami Gina Sonia Pane, begitu juga abang-abangnya dan kakaknya menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, nusa dan bangsa. Terutama kepada sesama manusia dia memang. Harapan kami mudah-mudahan bisa menjadi manusia yang mendiri. Karena saya orang tua sudah mulai, tidak kuat lagi berusaha. Itu pesan saya kepada anak-anak kami. Dia ingin menjadi orang, di sekolah tidak ada anak-anak. Dia ingin menjadi orang, saya tidak tahu mati akhirnya. Kadang-kadang mereka baca orang, kadang ada orang terjadi atau tidak terjadi. Kita mudah-mudahan datang. Sekarang kita menjadi PNS, menjadi mahasiswa terbaik, mudah-mudahan barokah. Saya sudah menjadi mahasiswa terbaik, saya sudah menjadi rektor, jajaran, saya sudah menjadi mahasiswa terbaik. Itu kalau kita lihat dari sisi kekeluarganya, memang orang ini termasuk orang tikun untuk menyekolahkan anaknya. Karena kami lihat dari pandangan kami dari masyarakat, orang tuanya ini termasuk adalah suatu tokoh masyarakat di desa kami. Dan selanjutnya, dari semangat dari anak-anak yang kami pandang, itu orang-orang yang bilang, orang yang mau, giat untuk belajar. Pernahkapan kami ke depan, inilah sebagai contoh di desa kami. Mudah-mudahan jiripaya Bapak Ibu, berkah dan imbalan dari Allah SWT. Selamat buat parumen kami, sukses. Untuk pencapaian saat ini, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor dan jajarannya, kepada Ibu Dekan dan jajarannya, serta Cipitas Akademik Pakuntas Da'wah dan Ilmu Komunikasi, serta juga tidak lupa kepada dosen-dosen yang telah mengajar saya, memberikan saya banyak ilmu sehingga saya mendapatkan pencapaian ini. Tidak lupa juga kepada teman-teman saya yang selalu mendukung saya dan memberikan saya semangat, sehingga saya bisa melewati masa-masa sulit selama kuliahan. Dan yang teristimewa, saya ucapkan kepada kedua orang tua saya yang telah membesarkan saya dan mendidik saya, sehingga saya bisa melanjutkan pendidikan saya sampai saljana ini. Gina tidak hanya memiliki kemampuan teknis sebagai seorang voiceover dan penyiar, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang komunikasi penyiaran Islam. Ia memiliki wawasan yang luas mengenai isu-isu keislaman, serta mampu menyampaikannya dengan cara yang ramah dan informatif kepada halayak ramai. Dalam perjalanan studinya, Gina terus berusaha untuk meningkatkan keterampilannya dan pengalaman dalam bidang jurnalistik dan kewartawanan. Ia aktif mengikuti pelatihan, seminar, dan workshop yang berkaitan dengan bidang tersebut. Semua upaya ini bertujuan untuk membekali dirinya dengan pengetahuan dan keterampilan terkini agar dapat berkontribusi lebih besar dalam dunia media dakwah. Gina Sonia Pane adalah contoh nyata dari seorang mahasiswi yang berdedikasi dalam mengembangkan diri di bidang dakwah dan komunikasi. Melalui perannya sebagai voiceover dan penyiar, ia berhasil menyampaikan pesan-pesan penting dalam komunikasi penyiaran Islam dengan keahlian dan kecerdasannya. Dengan semangat dan komitmen yang kuat, Gina siap menjalani perjalanan berikutnya untuk melanjutkan studi kejenjang S2 dan menjadi seorang profesional yang mampu memberikan kontribusi yang berarti dalam dunia media dakwah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!